Bagaimana sehingga kita bila memakan satu hewan sembelian dalam kurung ayam, lalu setelah kita habiskan, diketahui disembeli untuk ritual kemakmuran panen padi. Bagaimana sehingga kita? Tapi teman-teman sebelum makan, hati-hati. Ya kan belum mulu makan, begitu dihidangkan memakan saja. Wajar seseorang itu kalau melihat apa lain, memang acara makanan dari acara ritual, belum tanya. Kalau umumnya teman-teman kita traktir, makan segala macam itu umum orang enggak tahu. Tapi kalau di bawah memang dalam bentuk ritual biasanya bungkusannya berbeda. Warna-warni segala macam ini harus kita bertanya. Sebab kalau kapan menjadi ritual khusus, secara khusus maka jangan ini. Yang baik dihindari. Bagaimana kalau sudah terjadi? Saya pernah membahas ini. Ada riwayat di tabrik akhbar, judulnya akibat makanan haram. Kalau untuk melihat di Youtube, ada tabrik akhbar kita di Makassar waktu itu, judulnya akibat makanan haram. Dibudah buku kecil, waktu itu saya bedah. Ketidupan usaha kaya di Umar. Luar biasa itu. Ada riwayat yang menyebutkan Abu Bakar dan Muhammad pernah memiliki seorang muda sahaya yang beliau beli dikasih. Seperti tangga terima kasih, mantan Buddha ini rupanya setiap kali habis pulang, dia bekerja sama sini. Kalau ada hasilnya, dia berikan makanan buat Abu Bakar. Abu Bakar juga sebagai seorang muslim, dia hormati pemberian mudanya ini dan saudaranya muslim. Satu waktu rupanya orang ini bawa pulang makanan, Abu Bakar tidak tanya lagi karena selama ini dia selalu bekerja baik. Bekerja halal, banting pulang, kemudian dia luar biasa lah hasilnya halal. Satu waktu dia berguna apa Abu Bakar makan. Lalu Abu Bakar tidak sengaja nanya pada saat itu. Ini hikmah Allah, Allah yang menjaga Abu Bakar dari hal-hal yang haram. Maka Abu Bakar tanya, dari mana makananmu hari ini? Dia bilang, saya tadi bertemu dengan seseorang, saya dulu di zaman jahidia, pernah pura-pura jadi dukun. Pernah pura-pura jadi dukun. Kata si hamba sahaya ini, saya pernah pura-pura jadi dukun. Dan orang punya datang kepada saya. Ada salah satu orang yang dulu pernah datang ke saya, sebelum masuk Islam, saya masih belum Islam, dia juga belum Islam. Lalu kemudian, dia datang kepada saya dan berhasil. Gara-gara saya mendukuni dia, maksudnya menerka-nerka, dia tetap parat, gitu kan? Maka dia utang sama saya. Sekarang setelah Islam, dia ingat utang itu, terus dibayar sama dia. Kemudian saya belikan makanan dari situ. Apa yang Abu Bakar lakukan? Boleh langsung segera berdiri, mengorek mulutnya, dan memuntahkannya. Ya, Abu Bakar sahaya dikatakan begitu. Kena khawatir, jangan sampai masuk makanan haram di perutnya. Ini contoh saja ya, bagaimana kita harus berperilaku, kalau sudah terlanjur dimakan, kita usahakan keluarkan. Itu jauh lebih baik. Kalau jelas-jelas dari ritual yang haram. Tapi kalau masih tanda tanya, kita tidak perlu lagi melakukan itu tentunya. Terima kasih. Terima kasih.